dikenai pidana karena menistakan ajaran agama. Kalau Ahok bisa dipidanakan, dia juga mestinya bisa dipidanakan. Setengah dari penduduk masyarakat kita ini, apakah itu di tingkat gubernur, di tingkat provinsi, maupun di tingkat wali kota atau di tingkat kabupaten, itu mesti setengahnya itu adalah perempuan. Itu adalah fakta yang nggak bisa kita bantah. Karena terus terangnya persoalan yang paling mendasar untuk masyarakat Jakarta itu pengangguran sangat tinggi. Halo pemirsa MPTV, berjumpa lagi dalam program acara Ngeteh Nong Ngeteh bersama saya, Nong Darul Mahmada. Dan sekarang saya bersama narasumber yang khusus datang ke rumah langsung, yaitu Prof. Musda Mulia. Terima kasih Mbak Musda. Terima kasih banyak Mbak Nong, bisa datang. Sudah disempatkan waktunya karena Mbak Musda baru pulang dari Papua, langsung menerima kita di sini. Jadi mungkin pemirsa MPTV saya harus kenalkan dulu sedikit tentang Mbak Musda. Jadi Mbak Musda ini masih sebagai dosen, mengajar di kampus UIN, UIN Syarif Bidayatulo, dan juga mengajar di mana-mana. Sepertinya berbagai kampus, khususnya kampus UIN di seluruh Indonesia, itu mengundang Mbak Musda untuk menjadi dosennya. Dan juga sebagai aktivis, pegiat lintas agama, pendiri di ICRP, International Conference on Religion for Peace. Jadi beliau juga sangat aktif juga di perempuan, isu perempuan dan juga anak. Dan juga banyak sekali pokoknya kegiatan dari Mbak Musda ini, buku-bukunya juga banyak, karya-karya beliau banyak. Jadi bisa dinikmatin juga untuk memperkaya wawasan, pengetahuan teman-teman di MPTV. Nah, saya sebenarnya Mbak Musda lebih karena sekarang lagi rame soal isu pilkada di seluruh Indonesia ya Mbak Musda ya. Dan juga sekarang lagi rame terkait juga ini apa ya, soal tiba-tiba sejarah Nabi ini dibicarakan gitu loh. Karena ada salah satu paslon gitu yang ini memang konteksnya juga lebih ke untuk program. Program paslon ini terkait mungkin soal pengangguran dan juga lapangan kerja. Tapi kemudian ada pernyataan, ungkapan bahwa salah satu programnya itu adalah mengawini, jadi janda kaya katanya, kawin dengan pemuda pengangguran gitu. Nah, kemudian diibaratkannya itu seperti katanya Siti Hadijah yang memang dikenal sebagai waktu itu statusnya janda gitu kan dengan Nabi Muhammad yang waktu itu masih pemuda usia 25 tahun. Nah, reaksi publik itu marah sekali. Banyak yang marah gitu ya. Karena pernyataan itu sangat ironis dikeluarkan atau keluar dari mulut katakanlah paslon dari PKS ya yang dikenal sangat islami dan lainnya tapi kok menyatakan seperti itu. Ada yang bilang tentu saja itu menghina Nabi dan kemudian minta maaf. Tapi ada yang juga kurang juga diperhatikan oleh si paslon ini sehingga tidak spesifik minta maaf yaitu kepada janda, perempuan gitu kan. Dan juga kalau tadi Mbak Yeni Wahid itu bilang institusi pernikahan. Nah, kalau Mbak Musda sendiri bagaimana menanggapi terkait ini yang lagi rame ini Mbak Musda? Saya heran ya Mbak Nongse dengan gencarnya pembangunan di segala aspek termasuk aspek perempuan. Kok masih ada ya calon-calon pejabat yang memiliki pandangan yang bias gender seperti itu ya? Karena itu saya sangat kecewa dan sangat menyedihkan kondisi seperti ini. Seharusnya apalagi ini di tingkat DKI Jakarta. Tidak seharusnya dong ya calon-calon gubernur kita atau calon pejabat di tingkat DKI itu tidak punya perspektif. Jadi saya melihat pernyataan dari Cawagup ini ya, dari tiga aspek ya. Yang pertama, dia itu tidak memahami sejarah Islam dengan benar. Jadi pemahamannya tentang sejarah Islam saja itu sudah bias ya. Jadi dalam sejarah kita tidak mengetahui atau tidak diajarkan bahwa Rasul itu menikah dengan janda kaya. Jadi dengan tujuan bahwa janda kaya itu adalah Siti Khadijah, kemudian menikahi Nabi Muhammad karena itu pengangguran gitu kan. Yang pertama, Siti Khadijah itu banyak yang lamar loh. Tetapi dia itu adalah seorang perempuan yang punya harkat dan martabat harga diri yang tinggi. Dia tidak ingin menikah. Jadi dia menikah dengan Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad itu bukan seorang pengangguran ya. Dia seorang pedagang ya. Kapilah dagangnya itu mengikuti sampai ke Syam. Dan kebetulan dia menjadi salah satu agen perdagangannya Siti Khadijah. Jadi kalau saya melihat dalam sejarah, Siti Khadijah itu menikahi Nabi Muhammad. Itu bukan karena pemudanya atau lebih-lebih bukan karena penganggurannya. Tetapi karena spiritualitasnya yang tinggi. Karena karakteristiknya. Jadi karena dalam bahasa agama itu karena ahlakul karimanya yang begitu menonjol. Karena Nabi itu sejak pemuda itu sudah terkenal dengan sebutan Al-Amin. Orang yang sangat jujur. Nah itu juga akhirnya kan diceritakan oleh asistennya Siti Khadijah. Bahwa beliau ini, Nabi Muhammad ini, waktu itu belum jadi Nabi ya. Sudah menunjukkan cara-cara berdagang yang begitu clean, begitu lurus. Dan ini nanti menjadi inspirasi bagi munculnya apa yang disebut dengan clean bisnis sekarang. Bahkan di berbagai negara sudah mengutamakan kalau kamu ingin maju dalam bisnis. Itu utamakan kejujuran dan itu sudah ditunjukkan oleh Rasul. Dan Siti Khadijah itu jatuh cinta itu karena karakteristiknya, karena ahlakul karimahnya. Ini loh yang perlu diluruskan. Karena itu penting dah orang ini belajar sejarah Islam kembali ya. Supaya ngerti seperti apa sih sebetulnya kondisi pada masa itu. Sehingga tidak salah kaprah seperti yang dia ucapkan semena-mena gitu ya. Bahkan kalau menurut saya ini orang perlu loh dikenai pidana karena menistahkan ajaran agama. Kalau ahok bisa dipidanakan, dia juga mestinya bisa loh dipidanakan. Melebihi ya. Melebihi ya. Itu betul-betul hati kita nih sebagai umat Islam sangat terguncang ya. Dan sangat kecewa dengan pernyataan seperti itu. Apalagi disampaikan oleh seorang kader partai yang katanya sangat islami ya. Nah yang kedua saya melihat Cawagup ini gak mengerti soal bagaimana membangun kestaraan gender. Bahwa di dalam masyarakat kita laki dan perempuan itu setara. Itu dan dijamin oleh konstitusi. Karena itu gak boleh ada pernyataan yang bias, yang nyinyir ya. Apalagi terhadap seorang janda. Nah janda, seorang janda yang kaya pun itu bukannya tidak selamanya loh. Gak semua janda itu ingin kawin ya. Dia mungkin bisa menikmati hidupnya dengan cara-cara yang lebih bermartabat. Jadi kalau saya ya, para janda kaya ini mestinya didorong untuk melakukan upaya-upaya pemberdayaan ekonomi terhadap masyarakat. Jadi dia dapat memberdayakan sesama janda. Ya kan banyak yang miskin. Dia juga memberdayakan pemuda-pemuda dengan membuat balai latihan. Karena terus terang ya, persoalan kita itu adalah persoalan kemiskinan. Karena itu kita bisa menghimpun ya kelompok-kelompok yang kaya ini, termasuk para janda kaya itu, untuk bagaimana supaya kekayaannya itu bisa menjadi lebih bermanfaat. Nah ini adalah kegunanya pemerintah ya. Nah yang aspek ketiga yang saya ingin soroti dalam statement ini, ini betul-betul ya seorang calon pejabat ini sama sekali tidak punya konsep dalam membangun bangsanya. Karena terus terang ya, persoalan yang paling mendasar untuk masyarakat Jakarta itu pengangguran sangat tinggi. Nah sekarang gimana nih, konsep kamu untuk mengatasi pengangguran itu seperti apa? Nah mestinya kan kamu cari tahu dong kenapa pengangguran itu tinggi. Nah dalam banyak analisis itu karena pertama tingginya angka tenaga kerja kita, yang tidak diimbangi dengan jumlah lapangan kerja. Jadi artinya juga terjadi lonjakan penduduk yang sangat signifikan gitu. Karena itu harus pikirkan bagaimana nih caranya menyetop ya jumlah lonjakan penduduk yang demikian tinggi, kemudian itu hanya membawa kepada pengangguran. Nah yang kedua ini soal pendidikan. Nah pendidikan kita ini tidak memenuhi, jadi sarjana-sarjana sekarang itu banyak tidak memenuhi spek dari pencari kerja. Nah karena itu kan mestinya calon-calon penguasa atau calon-calon pejabat ini memikirkan, oh sekarang diperlukan pendidikan yang berbasis digital misalnya. Jadi mungkin itu tidak didapatkan di sekolah-sekolah formal. Nah kamu sekarang harus membuat satu pelatihan khusus. Bagaimana agar supaya calon-calon pencari kerja kita ini memiliki spek khusus, keterampilan khusus, skill khusus yang berkaitan dengan digitalisasi misalnya. Karena itu yang sekarang sedang dicari. Maksudnya kan kepikiran ke situ, karena itu saya kok sedih banget lihat calon pejabat kita seperti ini. Eh kalian itu para pejabat ya, kalian itu kan dibayar oleh uang negara, uang rakyat. Rugi dong kita para rakyat punya pejabat yang gak punya solusi untuk masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh bangsa kita. Rugi loh. Karena kan saya pikir aduh mudah-mudahan kita gak punya pejabat yang cuma numpang hidup dari rakyat ya. Sementara dia gak punya konsep bagaimana memecahkan, mencari solusi bagi persoalan-persoalan yang real dihadapi oleh masyarakat. Saya kira itu yang menurut saya. Jadi tiga hal ini penting kita lihat ya dari statement seorang cawagup. Nah ya, jadi kalau misalnya kita ngelihat juga secara keseluruhan program-programnya nih Mbak Musdaya. Adakalanya untuk sisi perempuan atau yang berpihak pada perempuan itu juga kurang kan ya. Betul. Selalu istilahnya itu pilkada atau program yang terkait dengan yang ditawarkan atau yang dikampanyekan itu lebih ke kayak male domination gitu. Apa dominasinya itu? Dominasi laki-laki. Bahkan misalnya kita lihat pada Jawa Timur yang calonnya itu semua perempuan terkadang kita ngelihat program-programnya itu masih ya oke lah gitu. Tapi masih tetap dominannya itu adalah ke patriarka laki-laki. Menurut Mbak Musdaya itu gimana? Saya mengamati perdebatan ya, perdebatan cawagup di berbagai kota, di berbagai provinsi. Saya kok jadi melihat ya padahal yang mendukung mereka ini adalah kebanyakan, memang pemilih kita kebanyakan perempuan. Yang aktif di lapangan terus terang deh, mari kita buka fakta di lapangan itu kebanyakan perempuan yang punya concern yang kuat untuk pemenangan pemilu atau pilkada ya. Tapi herannya dalam banyak tawaran program dari para calon, apakah itu cawagup, apakah itu bupati dan calon bupati, calon wakil bupati. Itu sama sekali tidak begitu memperhatikan konteks kestaraan dan keadilan gender ini. Ini karena saya pikir loh ini gimana sih padahal di mana-mana ya setengah dari penduduk masyarakat kita ini, apakah itu di tingkat gubernur, di tingkat provinsi, maupun di tingkat wali kota atau di tingkat kabupaten. Itu mesti setengahnya itu adalah perempuan, itu adalah fakta yang gak bisa kita bantah. Jadi tolong deh para calon kandidat ini, kalian tuh lihat BPS ya, Biro Pusat Statistik bagaimana setiap tahun itu menawarkan kepada kita, merilis jumlah penduduk segini. Jadi gak pernah, bahkan dalam beberapa kasus, saya melihat jumlah penduduk lelaki itu memang agak tambah ya. Tetapi persoalan perempuan ini persoalan yang menjadi persoalan kita semua, bukan hanya persoalan perempuan semata misalnya pendidikan. Jumlah anak-anak perempuan yang terlantar akibat putus pendidikan itu semakin bertambah, bukannya semakin berkurang jumlah angka perkawinan anak dia, perempuan pastinya, itu bertambah. Jumlah kehamilan yang tak diinginkan juga bertambah, ini kasus-kasus yang berkaitan dengan perempuan, tapi tawaran-tawaran yang disampaikan dalam banyak kampanye, baik di tingkat pilkada provinsi maupun di tingkat kabupaten kota, itu tidak banyak menyentuh kepentingan perempuan. Ini yang menurut saya satu hal yang perlu kita evaluasi bersama, sehingga ke depan ini tidak lagi ada kampanye-kampanye yang menyudutkan perempuan, karena mereka itu real sebagai warga negara, yang tidak boleh diabaikan di dalam program pembangunan. Nah itu tadi kan dibilang waktu di awal Mbak Musda bilang bahkan kebanyakan, misalnya salah satu tadi yang sempat dibahas soal paslon gitu ya, yang secara mungkin spontan atau apa kita enggak tahu penjelasannya gimana, cuma itu kan kayak di bawah kesadaran ya, di bawah kesadaran yang bilang misalnya janda kaya, yang mungkin oleh ngerasa bahwa itu hal yang biasa, padahal itu kan sebenarnya bentuk dari pelecehan kan? Betul ya, saya pikir ya para calon ini sadar atau enggak sadar ya, itu bahwa satu bentuk bagaimanapun juga, segala sesuatu yang keluar dari diri seseorang itu kan mencerminkan watak seseorang, jadi enggak asal muncul begitu saja, karena orang seperti saya enggak bakalan muncul statement seperti itu dalam diri saya, karena saya orang yang selalu melihat dalam perspektif saya itu kepentingan, bagaimana kita melihat perempuan itu sebagai warga negara yang utuh, yang enggak boleh mengalami diskriminasi, eksploitasi sedikitpun ya untuk alasan apapun, jadi kalau orang punya kesadaran seperti itu enggak bakalan muncul, jadi enggak bisa kita mengatakan, ah dia kan cuma bercanda, mengatakan itu cuma bercanda gitu kan, oh justru, justru kita enggak boleh bercanda untuk hal-hal yang berkaitan dengan gender, sama halnya kita enggak boleh bercanda untuk bom loh ya, kita mesti dipidana loh, kalau kita bercanda tentang bom, kita kan dipidana sama halnya, kita juga enggak boleh bercanda untuk apa namanya, untuk perempuan, untuk hal-hal yang lebih sensitif lainnya, seperti agama dan seterusnya, jadi maksudnya kita tuh semuanya sadar bahwa itu bukan candaan. Ya meskipun dibilang itu ada kayak semacam janda itu ya janda kaya gitu kan. Janda itu mau kaya, mau miskin ya sama saja, enggak selamanya mereka itu butuh untuk kawin gitu loh, kenapa sih selalu kita punya perspektif bahwa janda ini harus dikawinkan, loh solusinya ya para janda itu harus di, kalau dia kaya, bagaimana caranya dia memberdayakan kekayaannya untuk pentingan masalah masyarakat. Dia kan bisa bikin, untuk filantropi misalnya bikin balai latihan, ya kan, bikin balai pendidikan, untuk meningkatkan skill para generasi muda yang belum mendapatkan misalnya kemampuan atau skill digital di sekolah-sekolah formal, karena itu kan yang kadang-kadang kita enggak punya ya, atau skill yang lain gitu ya, leadership misalnya. Karena itu ya janda kaya ini penting, dia juga sebagai warga negara, ya penting dong menjadi subjek pembangunan, bukannya diremehkan, kawin, kok kawin sih, kalau dia kawin kan paling hanya bisa memberdayakan satu orang, kalaupun itu enggak dikatakan memberdayakan. Tapi kalau dia membuat latihan kerja, dia bisa memberdayakan seribu, bahkan satu juta, satu juta penemudah ya kan, itu kok dalam hati saya kasihan sekali gitu ya. Ini adalah sebuah gambaran menurut saya ya, statement-statement seperti ini, gambaran dari ketidakmampuan seorang calon pejabat, atau itu menunjukkan bahwa calon pejabat yang bersangkutan itu enggak punya kapabilitas, enggak punya kompetensi. Ya bahkan kalau enggak enak, kalau kita mengatakan enggak mutu deh jadi pejabat, kira-kira rugi kita sebagai warga negara punya pejabat kayak gitu. Yang artinya kalau buat Mbak Musda, misalnya meskipun si orangnya ini sudah minta maaf karena konteksnya lebih pada menghina agama, tapi intinya dengan pernyataan seperti itu, tadi dibilang bahwa itu kualitasnya udah kelihatan dan mutu ya. Jadi kalau saya sih udah melihat seperti itu di dalam kampanye, maksudnya mari kita sadar semua untuk tidak memilih ya kelompok apa namanya, calon-calon pejabat dimanapun ya, yang enggak punya kompetensi. Karena pejabat-pejabat seburunya hanya merugikan negara aja. Dia enggak mampu memberikan solusi bagi persoalan-persoalan real bangsanya. Kasian, yang kasian itu kita rakyat. Bukan siapa-siapa, karena itu mari kita semua berusaha untuk memilih ya pemimpin-pemimpin yang berkualitas, yang bermutu, yang punya hati nurani untuk memaslahatkan masyarakatnya. Jadi dengan memilih pejabat yang seperti itu, kita akan maju, bangsa kita akan menjadi lebih cerdas ya, lebih apa namanya, lebih berkeadaban. Saya kira itu yang penting ya untuk disampaikan, diadvokasikan kepada kita seluruh masyarakat ya. Para pemilih ini ya. Ya, para pemilih ini penting untuk melihat berbagai perspektif ya, dari seorang cawagup, calon bupati, calon wakil bupati, calon wali kota. Karena yang menderita itu kita loh, rakyat ya. Dia mungkin nggak menderita, karena dia ya sebagai pejabat biasanya nggak menderita. Tapi yang menderita itu kita loh, dan itu untuk lima tahun. Sedih ya. Nah, kalau untuk para calon pemimpinnya sendiri, dari Mbak Musda, apa yang ada yang mau disampaikan? Ya, maksud saya begini. Kalau di dalam Islam, menjadi pemimpin itu amanah ya. Jadi jangan main-main. Karena begitu kamu bersedia menjadi pemimpin, apalagi dengan melakukan kampanye, kamu sudah bersedia berjanji di hadapan Tuhan loh. Bukan hanya di hadapan masyarakat. Bahwa kamu akan bekerja, ya menjalankan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepada kamu secara betul-betul ya, tulus dan adil untuk mesejahterakan masyarakat. Karena kita memilih pemimpin itu untuk kesejahteraan masyarakat. Bukan untuk kesejahteraan kamu pribadi loh. Apalagi untuk kesejahteraan partai kamu. Karena itu mari deh, kita semua berusaha untuk bagaimana kalian para calon-calon bupati, calon wali kota, calon gubernur, betul-betul menunjukkan tekat yang kuat di bahwa kalian itu punya kapabilitas, punya kualitas, punya kompetensi untuk menjadi pemimpin. Dan layak untuk dipilih gitu ya. Dan layak untuk dipilih pastinya. Oke, terima kasih Mbak Musda ya. Jadi mungkin ini bisa jadi kayak semacam panduan juga nih untuk para pemilih ya, khususnya para penonton MPTV. Karena memang kita bukan hanya sekedar diiming-imingi oleh program-program yang katakanlah cuma, kadang ya cuma janji-janji aja. Janji-janji surga ya. Janji-janji surga. Tapi nanti pada prakteknya kan nggak ada yang bisa jadi istilah Prabowo itu cuma omon-omon doang gitu kan. Apalagi ini omon-omonnya itu sangat merendahkan dan berbahaya apalagi penghinaan terhadap Nabi, penghinaan terhadap perempuan, janda. Dan ketidakmampuan untuk mencari solusi bagi persoalan real. Karena dalam konteks ini, ya saya sangat melihat bahwa ini ada persoalan pengangguran. Tapi kok solusi yang disampaikan kok seperti itu. Komika sama janda. Itu sangat remeh yang buat saya sangat menunjukkan kapasitasnya beliau yang tidak punya, bukan hanya tidak punya knowledge ya, tetapi juga nggak punya hati nurani. Terima kasih. Oke, ini keras banget nih peringatan dari Bapak Musdani buat para calon pemimpin di pilkada sekarang ini. Oke, sebelum saya tutup kita minum dulu nih. Silahkan. Kita tanya. Kalau saya tuan rumah aja. Silahkan, silahkan. Itu sana udah siapin loh ya. Oke, Pemirsa MPTV kita akan jumpa lagi dalam teknologi berikutnya. Dan untuk saat ini kita perhenti dulu. Dan kita akan ketemu dalam episode berikutnya. Terima kasih, Bapak Musdani sekali lagi. Terima kasih banyak, Mbak Nong. Sukses selalu. Iya, salam untuk semuanya. Dadah. Sub indo by broth3rmax